hai 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 Halo YouTube selamat kembali di channel laptop aku Dimi instan kali ini kita akan membahas tentang sport part PC seperti 4 PC yang saya gunakan sekarang seperti 4 PC yang kebekas kemudian laris kemudian berkualitas dan yang paling penting dari semua itu adalah semua perangkatnya adalah paling murah guys ya kata kuncinya kita garis bawahi paling murah gitu guys paling murah karena ya namanya juga pertama lima kali raget PC ya mungkin kita harus coba-coba dulu guru yang yang paling murah gitu guys Nah sekarang saya akan bongkar kembali PC saya yang ini saya akan bongkar semua partnya saya pisahkan part part komponen PC yang saya pakai ini dan menjelaskan part-part mana saja yang kalian harus beli bekas yang baru ya yang murah tahan lama ya setidaknya komponennya bisa dipakai jangka panjang les si istilahnya berkualitas lah kemudian ini semua berdasarkan pengalaman saya selama meragih PC gaming ya yang versi murah seperti ini yang low budget kalau kalian mau bertanya silahkan komen nanti atau kalian mau menambah masukan silahkan komen juga nanti kita sharing di kolom komentar oke kita mulai dari prosesornya guys ya prosesor kalau yang prosesor yang murah terus apa ya masih bertenaga masih bulu masih kuat ya ini prosesor 3470 guys harganya sekarang sudah di apa ya sudah sampai di seratusan ya 100ribuan ya ada juga yang 100 lebih 180 antara 180 sampai 150-an ada juga prosesor Core i5-200 k2 i5-2400 harganya cuma 100.000 guys tapi saya lebih rekomendikan ini karena ff3470 ini salah satu prosesor yang cukup laris multitasking juga cukup lumayan bertenaga tdp nya juga rendah lumayan lah bisa lah kalau untuk eh kalian-kalian yang baru mau pertama lima kali rakit PC cari prosesor yang awet tahun lama ini saya sudah pakai hampir dua tahun lebih ya sampai sekarang masih awet sih boleh prosor 3470 kemudian motherboardnya kalau motherboard di sini saya pakai motherboard second ini motherboard yang dulu ada PC yang saya perbaiki kemudian sambil motherboardnya ini ini motherboard MSI A61M sebenarnya sekarang sudah tidak worth it lagi kalian pakai motherboard beli-beli motherboard second kayak begini guys ya walaupun bermerek seperti gigabyte MSI dan lain-lain itu sebaiknya kalian beli saja motherboard-motherboard keluaran terbaru sekarang guys ya yang sudah direvisi ya penting yang ini ini fiturnya tidak lengkap guys ya ini namanya juga motherboard lama fiturnya masih fitur juga jadul ya kalau keluaran terbaru sekarang seperti faro furion kaizen itu sudah fiturnya sudah lengkap guys ya sudah pakai SSD NVMe sudah pakai HDMI cut sudah pakai HDMI terus USB 3.0 gitu guys ini kan belum ada HDMI nya guys ya tidak ada USB 3.0 nya tidak di NVMe apalagi tidak ada USB 3.0 nah saya jadi saya saran saya ya kalau untuk motherboard mending ambil 3 merk aja ya saya sih sarannya Faro atau furion lah bagus gitu kemudian RAM di sini saya punya RAM RAM DDR3 kalau DDR3 itu banyak ya di pasaran harganya serasa ribuan itu kalian lebih baik beli baru nggak usah beli RAM bekas ya disini ada merek Samsung Hynix apalagi ke Samsung Hynix Kingstone yaitu yang berkian terkenal seburang terus ini saya pakai Imperial desya sudah hampir setahun juga saya pakai lumayan aman lah nih kemudian untuk storage storage sekarang kalau storage itu kalian harus punya dua ya deh SSD dan harddisk SDC untuk menyimpan sistem OS Windows nya dan harus untuk menyimpan file kalian file kalian file game atau file apalah itu terserah kalian minimal kalian harus sekarang sudah work it sudah wajib ya sudah wajib 1tb ya jangan lagi ambil di bawah 1tb karena game sekarang itu kalau kalian masih main game online kalian tahu kalau game online itu selalu update hampir tiap bulan jadi ya kalian harus beli harddisk yang size-nya besar ini ini WD 1tb dan jangan beli bekas saran saya jangan beli bekas jangan beli rekondisi beli saja yang langsung yang baru terus SSD ini dua merek yang cukup bagus saya pakai ya sih SSD Adata dan PNY ini sudah tiga tahun ya sudah tiga tahun dari semenjak saya pakai laptop saya sudah pakai Adata kemudian SSD PNY ini sudah satu tahun sudah masuk satu tahun lah yang saya pakai terserah mau pilih yang mana yang ini atau yang ini terserah kalian mpt jangan beli storage yang bekas oke jangan pernah beli storage bekas kemudian untuk VGA card nah disini ada 2 VGA card disini ada GTX 1050 Ti dan GTX 1650 dan satu lagi isurix RX 588 GB dan ini saya belum pastikan kalau ini bagus tidak karena ini saya baru beli jadi ini Hai di sini dulu ya terus untuk kalian mau cari VGA second sebenarnya yang paling worth itu ini guys GTX 1650 4GB sekarang ini sekiannya di harga 1,5 jutaan lah ini worth sekali untuk gaming guys ya sangat worth it kalau kalian dapat sekian yang bagus taruh saya kalau kalian sekian yang bagus itu yang masih ada garansinya masih ada dosenya dan bukan bekas jelas mainin gitu x1650 oke atau kalau kalian mau cari GTX 1050 Ti tapi harganya nggak terlalu jauh dengan yang ini jadi ini kalau mau beli ini mending yang ini guys ya karena perbedaan powernya lebih jelas menang ini dibanding GTX 1050 Ti jelas menang GTX 1650 cuman datang pendatang baru yaitu RX 580 68 GB di harga barunya 1,2 jutaan jadi itu membengongkan juga dan saya sebenarnya memilih ini tapi kali ini saya mau tes dulu pakai yang ini isurix RX 5580 tapi itu nanti sekarang saya mau tes dulu pakai RX GTX 1650 oke guys sudah terpasang VGA dan prosesornya guys ya so prosesornya saya pakai ya RX 3470 guys ya TDP nya rendah di 77 Watt kemudian punya 4 core dan 4 threads terus apalagi nih pokoknya spesifikasinya seperti ini kali ini ya saya bisa lihat sendiri terus dan nah VGA nya GTX 1650 dia TDP nya cukup rendah ini saya pakai VGA Galaxy Galaxy GTX 1650 yang DDR5 128 bit untuk TDP nya sendiri ini dia di 77 kayaknya di 77 Watt ya ini 77 75 75 Watt ke siap PC documented di 250 tapi lebih bagus pakai PSU 500 Watt oke nah disini saya akan tes di gaming nge-record nge-record game game yang saya terketa terlalu banyak karena karena saya yang cuma ngetes performa dari GTX 75 1650 ini dengan prosesor koref 3470 guys nah untuk yang pertama disini saya akan coba game GTA 5 guys GTA 5 dengan settingan settingan grafik mana grafik oke resolusi 120-80 terus untuk ke tekstur kualitas gambar sini very high-tech ya very high-tech ya efficiency of efficiency of the street ya satu lengkap saja di 60 oke oke teklos-klos-klos-klos-klos-klos-oke dapat IPS di 90-an g-sampai 100 g-sampai penggunaan GPU di 50 di 47 persen kemudian CPU nya di 80 persen-an guys ya lebih tinggi penggunaan CPU nya dibanding VGA nya VGA nya tidak terlalu tinggi penggunaannya kalian bisa menyimpulkan sendiri oke sekarang saya akan screen recording guys mari kita screen recording seperti biasa kalau kita screen recording pasti fps-nya get drop guys ya karena kalau kita screen recording itu sudah pasti menambah beban dan berat di PC nya guys oke selamat menikmati selamat menikmati oke ay ay remember we gotta be careful with these rides homie cause Simeon ain't about to dock my pay again homie man if you need some bread I can hook you up with JB's tow truck it ain't got glamour but it's some money to be made so him and Tanya can smoke crack in peace homie I'm good ha 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 loko any chicken widget go go on that full license well in that case we might as well enjoy ourselves nah kalau tanpa screen recording ya ini kalian lihat fps-nya naik tadi waktu screen recording nya 50-an fps kan nah kalau tanpa screen recording lebih nikmat lagi kita main gamenya guys bisa di 80 kenapa? karena kalau kita pakai screen recording akan mendapat boboon berat di PC nya guys apalagi prosesornya pakai 3470 prosesor yang sebenarnya bisa dipakai live streaming bisa pakai record gaming bisa pakai editing cuman kan mana-mana juga prosesor old ya kalau pakai screen recording ya setidaknya harus pakai prosesor yang lebih high lagi guys ya tapi kalau kita cuma mainin seperti biasa nah ini tadi sudah bisa dapat di 100 lebih fps guys kalau main GTA 5 oke kita lanjut ke game-game yang lain lagi ... bahagian bahagian What's happening to your mother? Put it down Get there soon Should let mom know I'll be late Did you get the shopping list? Hey mom, yeah, but uh, the bodega was out of coconut milk Gonna check a store downtown Oh, thank you But avoid Maeve Town, that prison convoy is making traffic a nightmare Oh yeah, good call See you at dinner, mom Man, how does Pete do this secret identity thing? Completely stresses me out Thank you Thank you Thank you We're a good guy We're up to work We're going to work We're going to work Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!